Taman kota di Jalan Soekarno-Hatta, Ketampang, Proboligo, Jawa Timur, mendadak di sesaki banyak orang. Musabab ditemukan seorang remaja, tewas mengenaskan dengan 20 luka tusuk di sekujur tubuhnya. Korban dikenali Soni, seorang anak jalanan yang saban kali mengkal di lampu merah pertikaan Ketampang, 50 meter dari lokasi tewasnya korban. Tak butuh waktu lama, tim pemburu bandit sukses membekuk pelaku. Pelaku ternyata sesama anak jalanan. Tujuh dari delapan pelaku mengaku menghabisi nyawa korban. Terpantik korban berani menentak perintah ketua geng. Korban terjemput ajal setelah tusukan yang mengenai ulu hatinya. Tentunya sebelum melakukan tindakan aksinya, mereka sudah minum-minuman bersama, yaitu berupa alkohol 70% dengan campuran air putih. Dan sebelum melakukan aksinya juga, sempat mereka ngelem. Satu dari tujuh pelaku yang dirikus polisi ada yang masih di bawah umur. Akibat perbuatannya, tujuh pelaku terancam 15 tahun penjara. Sementara satu tersangka lain masih diburu. Demikian laporan Muhammad Sahwan dari Provolinko, Jawa Timur. Sampai jumpa di video selanjutnya.